Tapi kalau kita nyalain private relay ini Dia tuh encrypted gitu guys Nih langsung gue refresh nih Ntar refresh Tuh alamat kita langsung udah berubah tuh guys Halo guys Dan jumpa lagi kita movie hape ya Jidika Oke thank you Jaden Nah jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra Nah dalam video kali ini Gue biasanya channel ini kan Discuss tentang New Zealand Family vlog Dan liburan-liburan di New Zealand lainnya tuh guys Nah kali ini gue akan discuss sedikit Tentang teknologi guys Nah teknologi apakah itu? Teknologi iCloud Plus gitu guys Nah gue percaya banget nih Di antara kalian semua Pastikan ada yang pake iPhone tuh guys Nah iPhone itu Sejak iOS 15 guys Itu mereka kan Barusan ini kan rilis iOS 15 tuh guys Nah di iOS 15 itu Mereka mengupgrade layanan mereka Dari iCloud menjadi iCloud Plus gitu guys Nah kira-kira Apa aja sih bedanya iCloud sama iCloud Plus Nah di perbedaannya iCloud Plus itu Itu ada dua fitur menonjol Yang pengen gue bahas disini guys Namanya iCloud Plus Private Relay Dan Hide My Email Nah dua fitur privacy ini guys Itu sangat bagus guys Menurut gue guys Karena Kalau di iCloud Private Relay ini Itu Dia itu Mengupgrade Secara totalitas guys Tentang bagaimana Kalian browsing di internet Jadi kalau misalnya kita browsing di internet nih ya Misalnya kita browsing Google.com gitu guys Nah itu alamat IP kita Itu kan ketahuan tuh guys Sama si Google tuh guys Dan lagi ISP kita Atau provider internet kita Itu bisa nge-track Apa saja sih Yang situs-situs yang kita browsing gitu guys Misalnya kita browsing google.com Pertama Ini kan dari sini kan Pastikan ke wifi router kita nih Dari wifi router kita Atau ke 4G Atau 5G kita tuh Nah dari tower 5G itu kan Mereka kan pasti nyatet tuh Situsnya apa aja nih Yang kita Kunjungin gitu Nah kita ngapain aja Itu kecatat semua tuh guys Kalau kalian pakai iCloud Private Relay guys Misalnya kita kunjungin google.com gitu ya Masukkan Udah kan Kalau dari iPhone kita nih Kita masukin google.com Habis masukin google.com Itu kan ke wifi router kita Tapi kalau kita nyalain private relay ini Dia tuh encrypted gitu guys Nah jadi ISP kita pun gak tau Situs apa yang kita kunjungin gitu guys Karena Dari Apple Private Relay tadi itu Itu IP kita tuh dirubah gitu guys Sama sih Private Relay Oke Jadi iCloud Private Relay ini Kalau dibilang VPN Bukan juga Tapi Kalau dibilang Proxy Server Bukan juga gitu guys Dia itu lebih apa ya Lebih kayak mirip-mirip Ini lah Mirip-mirip Blackberry Internet Service guys Zaman dulu tuh Kalian inget gak tuh Blackberry Internet Service tuh Kalau kalian punya HP Blackberry Kan mesti connectin tuh Blackberry Internet Service tuh Itu mesti nyala Nah Kalau kalian pakai Apple Itu ini udah included gitu guys Oke Without further ado ya Langsung gue akan kasih lihat Kalian langsung nih Demoin langsung ya Nah Jadi gue kasih lihat dulu ke kalian nih Kayak apa sih Kalau kita kunjungin internet langsung gitu ya Misal gue lihat nih ya Alamat IP kita ini apa nih Itu kan langsung ketahuan tuh guys Alamat IP gue tuh 222.154.250.47 tuh Ini alamat IP rumah gue gitu guys Nah Dari sini guys Itu Kalian Bisa lihat tuh IP gue kan terexpose langsung tuh guys IP-pupi gue tuh Dan ini Langsung kita cobain Untuk nyalain iCloud Private Relay-nya ya Caranya kita masuk ke Settings Lalu tap di Nama kita tuh Lalu disini Itu kalian bisa Klik yang namanya Ini nih nih iCloud nih Tuh Masuk ke iCloud ya Tap iCloud ya Kita klik ya Oke disini Private Relay-nya ini Itu kan ada dalam Tanda kurung beta ya Jadi artinya Ini dia masih Apple masih uji coba nih Cuman Apple udah confident enough Untuk Public Orang-orang public Untuk cobain gitu guys Kita masuk ke Private Relay beta ya Kita nyalain nih Tag Lalu disini nih IP address location-nya nih Itu dia ada dua tuh Ada dua pilihan guys Pertama Maintain general location Itu Kalau kita pilih ini Itu alamat Alamat IP-nya kita Udah diubah Cuman Ini kalian bisa baca disini nih Jadi Kita masih Kayak Local gitu guys Masuk local dalam artian Kalau kalian misal di kota Auckland gitu ya Jadi dia juga akan Internet juga ngebacanya Kalian dari Auckland gitu guys Tapi Kalau kalian pengen privacy yang lebih lagi guys Kalian bisa Pilih yang Use country and time zone nih Kalau use country and time zone Itu kalian akan lebih anonim lagi Dalam artian gini Kalau kalian misal tinggal di Auckland Kalau kalian pilih yang Use country and time zone ini Itu berarti IP kalian diubah pasti So pasti guys Nah Tapi Internet itu gak akan bisa baca Kalau kalian dari kota Auckland Jadi Internet itu taunya Kalian dari New Zealand Tapi Disini Gue akan perjelas lagi ya Apple itu gak ngijinin kalian Untuk milih Negaranya Jadi ini bukan layanan VPN Service gitu guys Jadi Kalian tetap Di New Zealand Dan di time zone yang sama gitu guys Nah langsung kita Balik ke Web browser kita Ini langsung gue refresh nih Tab refresh Tuh Alamat kita langsung udah berubah tuh guys Alamat kita ini Ini dia pake alamat Si iCloud private relay gitu guys Dan Untuk Alamat IP ini Ini dia cukup reliable guys Karena gue udah cobain Masuk ke Website-website Kayak Internet banking Itu kita gak di kick out Gak di kick out dalam artian Alamat IP nya ini tuh Diberikan ke kita tuh Kayak Semi static gitu guys Jadi Alamat IP nya itu gitu guys Sekarang Kita cek ya Itu Alamat IP ini tuh Sebenernya milik siapa gitu guys Kita cari tau disini nih Who is Masukin nih Alamat IP nya nih ya Tuh Jadi ini alamat IP nya nih Akamai nih Berarti si Apple ini Kerjasamanya sama Si Akamai ini guys Akamai technology nih Gitu guys Nah Ini untuk yang ICloud Private Relay nih Nah Gue sangat menyarankan Kalau kalian punya Apple device Yang udah iOS 15 ya Atau Kalau mac kalian tuh Udah macOS yang montere Itu kalian bisa Nyalain ICloud Private Relay ini Dan gue Highly recommended banget Untuk fitur ini Kalian nyalain guys Karena Fitur ini tuh Itu mengupgrade Mengupgrade Privacy kita Secara keseluruhan Gitu guys Jadi Kalau kita browsing tuh Kita lebih Anonym gitu guys Itu penting banget Jadi Kayak tracking Dari situs-situs tuh Udah dipatahkan gitu guys Sampai jumpa Sampai jumpa Langsung kita Cek juga Untuk Hide my emailnya Nih guys Hide my email ini Itu juga bagus guys Jadi gini guys Hide my email ini Fungsinya tuh Kayak Burner email Burner email address gitu guys Jadi Kalau kalian misal Punya Alamat email Itu Terus selalu Kalian mau daftar Di situs-situs yang Agak gak jelas gitu Atau kalian gak yakin Itu Kasih aja Alamat burner ini Gitu guys Kalian bisa bikin nih Alamat email addressnya nih Kalian tap Create new email address nih Ini Kalian bisa Masuk Misal ya Ini test nih Nah ini alamatnya nih Ada Arc Arc Underscore Strops Underscore Zero Ini Kalau ini terlalu Random Atau kalian pengen Pengen Cobain yang lain lagi Kalian bisa Tap di Use different address Dia akan refresh Tuh Dia ganti lagi tuh Cake City Zero Tap lagi tuh Bisa ganti lagi tuh Tuh Testi Hopper Dot Zero F Yaudah Coba ini aja deh Next Nah alamat email Hide my email ini guys Itu Udah Langsung Dibikin sama si Apple Nah udah dibikin sama si Apple Dan alamat email ini tuh Dia forwardnya ke Alamat email asli kita Tuh guys Tuh Ini nih Nah gitu guys Tuh ke alamat email kita Yang asli tuh guys Nah Kalau kalian sekarang daftar ke Situs-situs yang Kalian gak yakin tadi tuh guys Kalian bisa daftar Pake alamat email yang test ini guys Misal yang Pesti Dash Hopper Dot Zero F At iCloud Dot com Ini Kasih aja alamat email ini Nanti kalau alamat email ini udah Udah banyak spamnya gitu guys Kalian gampang banget tuh guys Itu Tinggal tap aja di Test ini Terus kalian bisa Deactivate email address nih Tuh You will stop receiving email Email message Send to this address Tuh Itu Deactivate Gampang banget tuh guys Itu bahkan kalian juga bisa lihat tuh Kalian Bikin alamat email Bikin alamat email Temporatingnya tuh Tapan tuh guys 21st of September 2021 gitu guys Nah Ini ya By the way Gue kan pake yang burner ini guys Pake yang burner ini kan Burner ini tuh Masuknya tuh langsung ke email gue tuh guys Disini tuh guys Masuknya di folder Hide my email nih Kalian bisa aja langsung Set up rule-nya di Outlook kalian gitu guys Kalau gue kan pakenya Microsoft 365 tuh Jadi gue tinggal masuk ke OWA Atau Outlook Web Access Lalu gue set Kalau terima alamat email dari ini Dari Loner.brew0g ini At iCloud.com ini Langsung masuk aja ke subfolder itu Jadi gampang banget gitu guys Dan itu Lagi ya Apple itu Perusahaan yang sangat peduli Dengan privasi kita Oke guys Jadi Sekian dulu Video dari kita tentang ICloud Plus Private Relay gitu guys Jadi gimana menurut kalian tuh Kalau menurut gue tuh Bagus banget Karena Itu tadi ya Seperti yang gue udah bilang sebelumnya ya Dengan kita memakai ICloud Plus Private Relay ini Kita tuh udah melindungi banget tuh Privasi kita gitu guys Jadi Kita ngunjungin situs apa aja tuh Provider kita gak tau gitu guys Dan Gue sangat appreciate dengan fitur ini gitu guys Dan karena ini masih beta juga ya Seperti yang kita lihat Ini masih beta kan Itu berarti dalam artian Apple pasti akan menyempurnakan fitur ini Di kemudian hari gitu guys Oke Jadi jika kalian punya pertanyaan Jangan khawatir Kalian bisa tulis di kolom konten terbawah Nanti pasti akan gue jawabin satu persatu Karena Dalam lewat channel ini tuh Gue pengen mengedukasi kalian semua Menggunakan handphone kalian itu Secara optimal Secara benar gitu guys Oke Jika kalian suka video ini Jangan lupa klik like Share dan subscribe Waktu kalian subscribe Pastikan juga nyalain tombol loncengnya Sehingga saat kita upload video terbaru Kalian dapat update dan notifikasi dari kita Thanks for watching guys God bless you all Bye 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 Jaden sampai tenggelam Jaden Yang kelihatan dinosaurnya semua Bye 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 Terima kasih telah menonton!